Selamat datang di horror misteri, tempat di mana kegelapan mengintip di setiap sudut, dan misteri menunggu untuk diungkap. Di sini kita akan menyelami dunia yang penuh dengan keanehan dan ketakutan. Mengupas kisah-kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding, bersiaplah karena pada episode kali ini, kita akan membahas penampakan hantu dari berbagai media yang telah menggemparkan banyak orang. Dari rekaman CCTV yang mengalihkan, hingga cerita-cerita yang penuh dengan misteri. Kita akan menyaksikan bukti-bukti yang mungkin mengubah pandangan kita tentang dunia gaib. Apakah kita siap untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik bayangan? Mari kita mulai perjalanan ini, dan temukan sendiri apakah hantu benar-benar ada atau hanya sebuah imajinasi. 1. Saat bermain game Seorang anak laki-laki sedang asyik bermain game di rumahnya. Pada saat dirinya sedang asyik bermain game, tiba-tiba saja sebuah pintu dan jendela terbuka secara bersamaan. Anak ini pun mengirai ibunya yang membuka pintu. Dia pun tetap asyik bermain game. Namun, tidak sampai di situ saja. Sosok hantu ini tiba-tiba menarik bangku yang anak ini gunakan ke belakang. Dan saat anak itu sadar, dirinya langsung lari memanggil ibunya. Coba perhatikan. Bangka! 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 Bila menutup bocong Seorang anak malita sedang bermain sendiri di sebuah rumah yang sudah tidak dihuni. Ibunya pun kaget saat mendengar anaknya ketakutan karena melihat sesuatu. Coba perhatikan. Tuh, sini! Sini, sini! Are you? Ada apa, Le? Hantu apa? Hantu apa? Sini, sini! Hantu apa, Dek? Putih apa bocong? Oh, ada yang locat. Bocong! Eh, sini, sini, sini! Cepat! Balita ini mengatakan bahwa dirinya melihat sosok hantu yang melompat-lompat. Dan diduga itu adalah sosok bocong. Menyadari hal itu, ibunya pun segera memanggil anaknya untuk segera pulang. Tapi, benarkah Balita itu melihat sosok bocong? Bukankah anak kecil tidak bisa berbohon? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih. Namun, tiba-tiba Balita ini terjatuh seperti ada yang menariknya. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, Balita ini jatuh secara tidak wajar seperti ada sosok hantu yang tak terlihat. Menariknya dengan kencang. Namun, keluarga ini tidak merasa curiga. Ini adalah perbuatan sama lalu pasrah. Karena mereka pun tidak melihatnya. Masih menjadi tanda tanya netizen tentang jatuhnya anak ini. Apakah jatuh sendiri atau ditarik oleh hantu? Bagaimana menurut pendapat kalian? Seorang ibu sedang melatih anak perempuannya belajar menari saat sedang asik menari. Tiba-tiba, salah satu anaknya merasa kesakitan di bagian lehernya. Ibunya pun heran dan mulai panik. Ditambah lagi secara bersamaan anak yang satunya seperti kesanutan. Mulai yang layak sendiri seperti ada sosok hantu yang melengkapnya. Ibu ini bukannya menolong anaknya. Dirinya justru kabur meninggalkan anaknya. Anaknya pun ikut kabur saat melihat saudaranya melayang seperti ada yang menolaknya. Coba perhatikan sekali lagi. 5. Sosok 4 Seorang wanita sedang membuat rekaman di rumah barunya. Berniat memberitahu ibunya tentang rumah barunya. Dirinya justru merekam sesuatu yang membuat dirinya ketakutan. Coba perhatikan. Sosok 4 Ada susok hitam yang terlihat dengan jelas yang membuatnya benar-benar panik dan ketakutan. Hingga video ini diunggah, wanita ini seperti trauma dan tidak berani lagi membuat rekaman di rumah barunya. Bagaimana menurut kalian? Itulah 5 penampakan hantu seram yang berhasil terekam oleh kamera. Nantikan kisah seram dan seru lainnya hanya di channel Horor Misteri. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Horor Misteri.